Musik dangdut terbilang sangat populer di semua kalangan, khususnya orang dewasa dan orang tua. Eksistensi musik yang begitu digandrui ini membuat dunia hiburan tanah air tak pernah lepas dari audisi musik dangdut demi melahirkan musisi-musisi baru. Namun selain menjadi seorang musisi, banyak juga nih penyanyi dangdut yang turut mengasah kemampuannya di bidang akting. Tak main-main, mereka bahkan banyak mengisi berbagai judul sinetron Indonesia. Nah, kalian penasaran kan siapa saja mereka? Berikut ini 10 penyanyi dangdut jadi pemain sinetron. Lestik Kejora Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi dangdut jebolan audisi dangdut Akademi Indosiar ini? Yap, Lestiani atau yang lebih dikenal dengan nama Lestik Kejora. Artis sekaligus penyanyi kelahiran 5 Agustus 1999 ini, akhir-akhir ini juga banyak dibicarakan oleh netizen karena kabar pernikahannya dengan Rizky Bilar yang digadang-gadang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, selain menjadi penyanyi dangdut, ternyata Lestik juga merambah dunia seni peran lho. Baik sinetron maupun film, ternyata Lestik memiliki bakat akting yang mumpuni. Hingga saat ini ada berbagai judul yang telah dibintanginya. Di antaranya yakni Kejora, Merpati Tak Pernah Galau, Anak Tukang Sapu Jadi Dokter, Muna Ajak Cinta Sang Gadis Desa, dan Kuch-Kuch Dandun. Wah, sangat multitalenta ya guys calon istri Rizky Bilar ini. Ayu Ting Ting Penyanyi dangdut yang memulai debut karirnya setelah menyanyikan tembang alamat palsu ini, ternyata juga jago berakting lho. Ayu Rosmalina atau yang akrab di sapa Ayu Ting Ting, merupakan penyanyi dangdut kelahiran Depok 20 Juni 1992. Ibu dari Biki, Sumaira Rasak ini, sudah membintangi beberapa judul sinetron tanah air. Sinetron pertama yang dibintangi Ayu ialah Ayu Anak Depok Siti, atau yang disingkat menjadi AADC. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga pernah berakting pada judul Sambalado dan Remansa Cinta Utara. Artis yang juga pernah dikabarkan menjadi orang ketiga antara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini, juga sudah merampai dunia perfilman yang dikelola oleh manajemen Raffi Ahmad. yakni R.A. Pictures. Film yang pernah dibintanginya diantaranya yakni Dim Sumartabak, Arwa Tumbal Nyanyi, dan Kesempatan Keduda. Wah, ditunggu ya Bu Ayu sinetron dan film barunya. Cita Citata Nama Cita Citata sudah terkenal sejak single Sakit Nyatu di Sini viral pada tahun 2014. Karir artis kelahiran 14 Agustus 1994 ini juga semakin meroket setelah merilis lagu-lagu berikutnya yang berjudul Goyang Dumang, Aku Mah Apa Atuh, dan Meriang. Waduh, denger judulnya saja, auto pengen joget kan guys? Karirnya yang begitu melejit di dunia tarik suara, tak membuatnya puas dengan bakat yang dimiliki. Cita-Citata pun kini merampai dunia seni peran untuk mengasah kemampuan aktingnya. Salah satu sinetron yang pernah dibintanginya yakni Diam-Diam Suka bersama Fero Wallendo. Namun Cita mengaku saat itu aktingnya masih kurang profesional dan masih kaku. 7 tahun berselang sejak sinetron Diam-Diam Suka, kini Cita-Citata berkesempatan untuk rioni bersama Fero Wallendo kembali. Dia dipesangkan pada sebuah sinetron bertajuk WITV, Sinetron Sembilan Bulan. Pada sinetron ini, Cita-Citata berperan sebagai Andini, seorang gadis yang merupakan pacar dari Wily yang diperankan oleh Fero Wallendo. Hmm, jadi gak sabar nih nunggu sinetronnya tayang. Iis Dahlia Iis Lailia atau yang akrab di Sapa dengan nama Iis Dahlia adalah seorang penyanyi dangdut tanah air yang sudah cukup senior. Perempuan kelahiran Bongas 29 Mei 1972 ini sudah melahirkan berbagai album hits yang sukses dan melegenda di masyarakat. Dengan bakat menyanyi yang mumpuni ini, ia pun banyak diundang sebagai bintang tamu hingga juri pada audisi musik dangdut tanah air. Nah, Iis Dahlia bukan hanya berbakat di bidang tarik suara lho, ia juga pernah sesekali merambah dunia akting dengan bermain sinetron. Salah satu sinetron yang pernah dibintanginya yakni Seroja, Ku Bersimpu Padamu, serta Mata Hati. Bakat akting yang dimiliki Iis Dahlia juga tidak main-main, ia juga pernah bermain FTV dan beberapa film. Wah, multi talenten juga ya mama Iis? Dewi Persik Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi yang punya goyangan khas ini? Goyang Gergaji Yep, Dewi Mulya Luhur atau yang akrab di Sapa, Dewi Persik. Adalah penyanyi kelahiran Jember 18 Desember 1985. Selain eksis sebagai penyanyi dangdut, Dewi Persik juga telah membintangi beberapa sinetron hingga film Tanah Air. Di antaranya, Mimpi Manis dan Legenda Episode Nyiroge. Mantan istri Saipul Jamil ini juga pernah membintangi film yang kontroversial, yakni Tali Pocong Perawan. Kontroversial nggak apa-apa, yang penting berprestasi dan bertalenta. Daripada kontroversial tapi nggak ada karya, eh, ups. Juwita Bahar Juwita Tovani Sanjaya atau yang akrab di Sapa, Juwita Bahar adalah anak dari penyanyi dangdut legendaris Anissa Bahar. Mengikuti jejak sang ibunda di dunia entertain, Juwita Bahar memulai karir artisnya dengan membintangi sinetron Bunga di Tepi Jalan pada tahun 2005. Setelah dua tahun kemudian, ia kemudian membintangi sinetron Anang yang membuat karirnya semakin memuncak. Sebagai anak dari seorang penyanyi, ia juga merambah dunia tarik suara dengan lagu pertamanya yang berjudul Maybe Yes, Maybe No. Duh, ya di-flashback ke masa anak-anak nih. Inul Daratista Penyanyi dengan goyangan khasnya, yaitu Goyang Ngebor ini adalah artis sekaligus penyanyi senior. Saat ini, Inul banyak disibukan mengisi acara-acara televisi, baik sebagai presenter, bintang tamu, hingga diundang menjadi juri pada kontes audisi musik dangdut Indonesia. Inul Daratista juga pernah mengasah bakatnya pada bidang seni peran. Salah satu sinetron yang pernah dibintanginya, yakni Gara-Gara Inul dan Kenapa Harus Inul. Wah, selain jadi pemeran, sepertinya Mbak Inul juga menjadi inspirasi dari sinetronnya ya. Hmm, keren deh. Siti Badria Siti Badria atau yang biasa di Sapa Sibat ini adalah penyanyi dangdut yang booming melalui lagu Lagi Syantik. Penyanyi kelahiran Bekasi 11 November 1991 ini juga eksis di dunia hiburan sebagai pemain sinetron. Sinetron yang pernah dibintanginya, yakni Asupan Laksamu Bikin Hati Ku Memberontak, yang dimainkan bersama sang suami Kris Jana. Selain itu, ada pula sinetron Harapan Cinta, yang mana soundtrack sinetron tersebut juga dinyanyikan oleh Sibat. Wah, auto panen cuan ini mah. Saskiya Gotik Kalau yang satu ini terkenal dengan goyangan khasnya, yakni Goyang Itik. Alhasil, nama panggungnya dikenal dengan nama Saskiya Gotik. Penyanyi dangdut yang kini disibukan dengan kegiatan mengurus sang buah hati yang masih bayi, ternyata juga pernah bermain sinetron hingga film lho. Diketahui sinetron yang pernah dibintangi berjudul Siapa Suru Datang Jakarta. Sedangkan film yang pernah dibintanginya berjudul Arwa Tumbal Nyai. Wah, keren juga nih Mbak Gotik. Cantik-cantik jago main film horor. Selfie Kitty Selfie Kitty adalah penyanyi dangdut kelahiran Tasik Malaya 20 April 1993. Penyanyi ini terkenal sejak merilis lagu Punya Kamu pada tahun 2014. Pemilik nama lengkap Selfie Isti Apriani ini juga kemudian melebarkan sayap ke dunia seni peran. Sinetron pertamanya yakni Kesatria Pandawa V. Saat ini ia pun masih mengarungi karirnya baik di dunia tarik suara maupun seni peran. Wah, sukses selalu ya Mbak Selfie. Dari kesepuluh penyanyi dangdut tadi, siapa nih idola kalian? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.